Terima kasih telah menonton Mas? Apa sih mas? Ini siapa sih? Mas? Mas? Gua lagi mau sidak nih. Ini pasti wali kota nih. Ini kira-kira cocok gak ya tempat ini buat jadi tempat liburan karena kebersihannya tuh harus terjaga. Oh ini, ini cocok. Bener, soalnya di Indonesia ini ada daerah yang bersih banget soalnya. Ini, ini. Mas siapa tadi? Saya, Jupri. Oh, Jupri. Yati. Iya, iya. Ini saya, saya sidak gak apa-apa ya? Ini memang paling bersih, ini paling bersih. Oh gitu ya? Saya gak pernah kayak lagi masak aja gak pernah numpahin dosoto tuh gak pernah. Gak pernah. Gak pernah coba saya. Tuh, gak ada debunya kan? Oh iya. Itu dia. Gimana? Cocok nih berarti tempatnya ya. Bapak mau liburan di sini? Iya, saya mau liburan. Eh, saya dapat penghargaan. Ini bukannya kita sudah di Jepang ya? Oh iya, iya, bener, bener. Di Sakura. Tuh. Memang ya? Iya, iya. Bagaimana? Jadi kita bisa dapat penghargaan di tempat ini. Iya, iya cocok. Di sini tempatnya bersih juga. Iya, iya, iya. Ini karpetnya siapa? Karpetnya saya, cuman udah dibeli. Bersih juga nih? Boleh saya bawa pulang nih. Boleh bawa pulang. Bentar, saya kayaknya kenal loh dengan mas ini. Tau dari maha. Sebentar, saya kan. Ah ini mah tau saya, Bang Andre. Ini mah arti senang. Ini makanya saya bilang. Ini banyak. Saya tuh pengen bintang foto. Ah, masuk ke Wisnu, ke Wisnu. Salah! Wisnu. Salah! Salah! Udah kencang salah lagi. Ini Renny pangalilah. Selamat datang, Renny. Suaranya panas. Selamat semuanya. Balik lagi di pagi-pagi. Semangat. Semangat. Saya itu benar-benar lama banget gak ketinggalin. Iya benar, Ren. Apa kabar? Baik dong. Ini luar biasa sekali loh. Gimana Ren? Renny itu dari hari. Eh, mari ya. Duduk, duduk, duduk. Kobrol-kobrol dulu nih. Renny itu kesini-kesini makin jadi badannya. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Ini liburan. Katanya liburan atau olahraga? Liburan sekali olahraga dia juga. Beneran, gak pernah lupa olahraga. Liburan bukan berarti kita melupakan olahraga. Nah, itu dia. Karena kesehatan itu nomor satu loh. Nomor dua? Nomor dua? Ah, duit lagi. Duit lagi. Ren, lagi sibuk apa sekarang, Ren? Sekarang emang lagi sibuk sama band gue sendiri. Oh, ada bikin band ya? Bikin band. Tapi untuk kali ini memang kita lagi coba untuk produce sendiri. Jadi gak ada label. Benar. Oh, sekarang memang begitu lebih dari produce sendiri. Benar. Kita akan mainnya di Youtube juga. Youtube betul. Hah, dikutup dingin dong ya? Di Youtube. Di Youtube. Randy apa band namanya? RVN. RVN? Yes. Artinya? Randy? Itu karena personilnya Randy Javier Nayaka. Jadi RVN. Oh, RVN. Oh, tadi Kak, Randy kan datang-datang ngomongin soal kebersihan. Ada desa di Indonesia yang menjadi desa terbersih di dunia. Emang ada di Indonesia? Tadi juga saya sempat bahas kan. Bang Anda katanya beneran ada ya? Betul. Ada. Jadi desa ini sempat konon katanya menjadi sebuah desa yang sangat bersih dan sudah diakui oleh dunia. Jadi kebanyakan tempat indah di Indonesia kalau diubah jadi tempat wisata biasanya akan berubah menjadi kotor. Emang. Oh, iya benar. Gara-gara pengunjung yang tidak bisa menjaga kebersihan. Tapi ini berbeda. Desa penglipuran di Bali. Nah, tempat ini menjadi tempat favorit para wisatawan. Karena tempat yang bersih dan kehidupan tradisional di sana masih terjaga sampai sekarang. Kayak di Amsterdam ya. Kayak di Belanda ya. Kayak di Eropa. Kayak di Eropa ini rasanya tuh. Selain lingkungan yang bersih, deretan rumah-rumah di desa ini juga tertata dengan rapi. Setiap wisatawan bisa masuk ke dalam rumah kalau mau lihat isi dalam rumah desa penglipuran tersebut. Saya pernah kesini Bang Arie dan emang bener-bener bersih. Terus disambut sama Pradesh. Selamat datang di desa penglipuran. Ini orang Bali nih, Bali nih. Pastinya pernah gini, Cek? Pastinya pernah. Bagus juga emangnya bersih. Bagus banget. Bang Arie harus kesitu sih. Jauh gak dari itu? Dari kota Bali? Gak begitu jauh. Di Bali tuh kemana-mana gak jauh. Oh, gak ada mata. Karena kalau Jakarta kan sebenarnya kemana-mana deket tuh. Karena macetnya aja yang bikin kita ngerasa jauh. Lalu Bali. Penglipuran tuh memang sampai sekarang masih seperti itu ya. Masih, iya. Terlalu luar biasa. Oke, coba kita lihat tayangannya ya. Satu lagi nih guys, desa wisata yang menjadi daya tarik wisatawan yang lagi berlibur di Bali. Keunikan desa ini terletak dari arsitektur yang sama persis dari hulur desa hingga ke hilir desa. Hal itu dikarenakan kesimetrisan yang amat tertata rapi antara satu rumah dengan rumah lain ya guys. Pintu gerbang di setiap rumah saling berhadapan satu sama lain. Kamu juga masih bisa melihat pintu gerbang atau angkul-angkul rumah warga yang masih terbuat dari bahan asli zaman dahulu. Serta bangunan dapur asli masyarakat Bali zaman dahulu guys. Desa ini juga ada homestaynya guys. Jadi kalau kamu ingin menginap dan merasakan damainya desa ini, kamu bisa memesan homestay di desa penglipuran. Wow. Wih, bersih banget ya. Keren ya, keren banget. Emang kalau bersih tuh enak nyaman kita kesitu juga kan. Pasti udaranya juga seger gitu kalau nafas di situ. Wah, ngomongin sehat lagi. Betul. Ke rumah atau ke suatu tempat, dibilang bersih itu pertama kali yang kita lihat tuh apanya? Hatinya. Toiletnya bersih. Kalau toiletnya udah bersih, mudah-mudahan yang lainnya bersih. Gitu. Tapi hatinya juga harus bersih. Biasanya begitu. Gua punya temen, uh kamar sama dia luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Biasanya 100 cm. 100 cm. Dan di atas, bagian atasnya boleh dikasih lapisan semen ya. Hmm, diisi sampah-sampah organik untuk menjadi pupuk di kemudian hari. Nah, itu dia. Buatlah lubang biopori untuk menjaga banjir dan juga untuk kesuburan tanah. Udah pernah buat lubang biopori? Belum. Di rumah ada halahan yang cukup luas gak sih? Ada sih. Ada beberapa. Nah, bikin tuh. Jadi 10 cm ya? 10 cm diameternya. 10 cm diameternya. Dalam mana 100 cm. Dalam mana 100 cm. 1 meter. Ini oke nih. Nah, kalau Randy lu kan suka kemana-mana nih liburan. Paling rekomen di Indonesia liburan kemana? Itu kembali lagi ke selera sih ya. Kalau lu seleranya? Kalau gua kan karena gak terlalu suka pantai. Ya gua suka pantai, cuman gua gak terlalu suka laut gitu. Jadi gua pilihannya lebih ke pegunungan. Paling kalau di Indonesia tuh kayak gunung bromo. Bromo. Gua suka dingin. Gua suka dingin. Gua lebih suka yang dingin terus pake jaket gitu. Menurut gua tuh lebih asik gitu liburan. Jadi gua suka bromo. Ini ada rekomendasi tempat wisata ya. Di Kendal, Jawa Tengah. Curug Glawe. Berarti ini air terjun. Oh gua juga suka nih yang kayak gini-gini. Air terjun gak apa-apa ya? Air terjun suka apa-apa. Lu kan laut kayaknya takut kan? Dia takut laut misalnya. Kalau yang gini-gini, nah ini gua suka nih. Gak apa-apa salah ya. Bukan takut airnya kalo Randy tuh ya. Lebih ke laut. Sebenernya takut isinya laut. Isinya laut. Isinya. Jadi memang jalan menuju Curug ini hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Jadi butuh waktu sekitar 15-20 menit. Oh masih wajar nih ya. Dari pos penjagaan. Pengunjung itu akan diajak melewati jalan setapak yang berkelok-kelok dan dikelilingi dengan tanaman teh. Oke selanjutnya ada Gunung Ungaran ya. Keadaan Gunung Ungaran. Keadaan Gunung ini masih aktif dan kalo berniat untuk mendaki, pengunjung bisa memilih 3 jalur pendakian. Yaitu lewat Jalur Candi Gedung Songo, Jalur Jimbaran, dan Jalur Medini. Tapi yang paling sering dilewati para pendaki adalah Jalur Candi Gedung Songo dan Jalur Jimbaran. Ini masih dikendal ya? Masih dikendal Jawa Tengah ya? Oh oke banyak ya ternyata ya. Nah ini tuh kalo yang dibilang kan Arung Jeram. Ini ada juga di sana. Arung Jeram Tubing Genting. Tubing Genting. Letaknya di Dusun Genting Desa Getas. Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Nah tempat ini cocok buat pengunjung yang suka dengan tantangan arus air di tempat ini. Tapi dia raftingnya lucu ya? Dia sendiri gitu ya? Iya sendiri-sendiri ya. Kayak tubing, tubing berarti kan? Keren nih pasti nih ya. Karena tubing tuh masih yang santai gitu kan. Tubing tuh bukan tebing ya? Tubing tuh. Jadi kayak... Jadi pelampung yang model kayak ban gitu. Oh oh satu lubang. Satu lubang gitu. Pernah nyobain kalo kayak di water park arus liar. Iya 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 jadi kolam arus. Kolam arus, kolam arus. Jadi yang cuman ngikutin arusnya doang. Nah itu namanya kalo aslinya itu tubing. Tubing. Nah ini ada juga. Tubing continue. Tubing continue. Ini sensasi bermain bersama orang hutan di Tanjung Puting. Tempat yang satu ini menjadi sangat populer. Karena disini tempat konservasi orang hutan terbesar di dunia. Wih keren. Oh bisa berdekatan langsung ya? Iya iya iya. Soalnya gue juga ini habitatnya asli orang hutan disini ya. Jadi kita dapet interaksi bener. Indahnya Indonesia. Banyak banget. Tapi gue lebih suka jenis-jenis penangkaran tuh yang seperti ini. Jadi jangan binatangnya itu ditaruh di kurungan ya. Kandang. Kandang ya. Jadi kayak di penjara. Nah kalo ini kan kayak alam bebas gitu. Dia bisa bebas gitu. Iya sih keren yang kayak gini-gini. Ada juga di Purwakarta tempat keren tuh. Air mancur terbesar se-Asia Tenggara. Hmm. Ada di Surakarta. Ada di Purwakarta. Namanya Sri Baduga yang disebut-sebut sebagai air mancur terbesar di Asia Tenggara. Bahkan mengalahkan Time of Wings di Singapura. Ini ada di Purwakarta. Kayak Singapura. Gak tau. Gila. Bagus kan. Jangan ngaku traveler kalo belum tau. Berarti gue bukan traveler. Ini kurang sejati nih kita. Traveller ya nih. Pair mancur ini bertujuan untuk menarik kunjungan para wisata. Ini gara-gara saya udah lama gak dapet program jalan-jalan nih ya. Jadi kurang tau. Wah kan. Bagus ya. Wah. Iya tadi di Purwakarta. Bang kalo gak tau di Las Vegas loh. Iya keren kan. Ini Indonesia loh. Ini Indonesia bro. Keren banget ya. Bagus-bagus. Habis nyalain kayak gini nih. Ada giliran pemadaman listrik. Selain itu ada juga air terjun country yang terletak di kampung Nendet. Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Oh dimana tuh? Kayak kan orang Bogor. Masa lu gak tau. Laluin. Ini disebut air tuju Niagaranya Indonesia. Oleh para pencipta travelling. Aduh. Walaupun lokasinya cukup sulit untuk dijangkau. Tapi ini bukan halangan buat para wisatawan untuk bisa datang ke tempat wisata ini. Desa Tanjung Rasa. Tanyang Sari. Bagus 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 bagus. Lu udah tersel dong? Ada curug di Bogor tuh banyak. Ada yang di lewat Sentul. Terus banyak sih tempatnya. Pace katanya ada tempat-tempat rekomen ada? Kalau liburan sih kalau buat gue pribadi sih mungkin bisa dengan olahraga. Mungkin lari. Tau. 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 Di mana tuh Cek? Di NTT di Nusa Tenggara Timur. Cek di situ ada penginapannya juga bagus. Udah bagus. Tapi mungkin orang-orang lebih lihat ke Bali dan lain-lain. Sedangkan di timur sana. Aduh keren banget ya. Harus dilihat emang. Lu ada dari Kupang, Ambon, Papua itu harus di. Bagus-bagus ya di sana ya. Iya makanya kemarin sempat ke Kupang kita jalan-jalan ke pantenya. Masih bagus-bagus sih. Mantap. Pace lu abis boxing katanya? Iya kemarin. Masa sih? Lihat dong. Oh iya? Ada rekomen? Ada rekomen? Ada rekomen, masyarakat. Coba kita lihat yang diterima. Pace lagi boxing. Sampai pagi hari ini gue mau lanjutin OPD gue. Biar Bang Adret sama THT tau, sama sahabat pagi tau. Gue bisa kurus. Gue bisa sehat. Kita lihat ya. Oke. keep mes High D huge. Ay ya. Masasai. Cas Wah, dateng juga. Waduh, enak banget nih. Boleh nih. Ah, Kak Cik, mana masa aku mau diet makannya? Ya elah, baru juga dikit, Kak. Ini warna rumahnya tinggi nih. Bentar ya, aku siapin makanan buat lo nih. Lo jahat banget sih, Kak. Ini, Pak Cik, kalau mau diet makannya segini aja, Pak Cik. Jangan banyak-banyak. Ini apaan nih? Lo jahat, lo jahat banget. Ya, buat keberhasilan opi di gua. Sabat pagi, ya mau gak mau lah. Sekali makan aja lah. Keren nih. Sekilas kayak Mike Tyson. Gini aja, ngeliatnya gini doang kan? Sekilas aja. Sekilas aja gitu, udah. Mike Tyson, gitu. Kalau diprototin bener, Mak. Nah, kelihatan. Mike Tram ya? Pepaya makan lagi. Jangan dianggurin, pepayanya. Ini yang kedua nih, dua piring nih. Makan pepaya mulu ya? Iya. Buat diet soalnya lagi diet. Pepaya, dimakan sampe dua piring. Ini beo apa orang? Dua-duanya. Eh, yaudah. Ini kan dari tadi kita bicarain masalah liburan. Gimana kalau gua beliin tiket? Liburan berdua. Beneran? Gua aja cowok sama cowok. Abis dia bilang, tadi katanya minta acara yang jalan-jalan. Kita gak diajak. Aduh, Randy, makasih banget. Iya, akhirnya kita jadi liburan juga. Kayaknya. Beliin dulu ya? Ya, ya, ya. Udah. 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 Udah mau ikutnya. Lu kenapa sih, Titi? Uang, diajak sih. Lu gak diajak? Tadi gak diajak. Katanya gua gak dibeliin tiket lu doang yang dibeliin. Selan aja. Nanti tiket gua mau sobek. Ih, mau pagi. Tiket tadi pagi dua. Sama-sama. Sama pagi mau ikut? Ada masalah. Kenapa, Bang? Gak apa sih, tapi senang aja nih. Nanti kita ajakin kemana sih. Kita juga sendiri juga gak ngerti. Randy mau ajakin liburan kita kemana ya, nggak? Oke lah. Tapi kita senang aja dulu. Nanti kita balik lagi ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat! Sub indo by broth3rmax